Intro Halo Mamang Enang, kita berjumpa lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Sampai jumpa lagi di Renungan Pertamaian Pertamaian Pertamaian. Tuhan Yesus, sebarukan ini. Namun Tuhan, Tuhan Rana, Tuhan Rana selesai. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 21, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikian firman Tuhan. Amanginang ada perbedaan kepercayaan antara kita dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Katolik. Misalnya tentang penyebutan terhadap orang-orang kudus, yang kalau di Katolik itu di depannya dipakaikan singkatan ST atau Santo atau Santa. Sementara di gereja-gereja protestan atau secara khusus HKBP, ST itu adalah sebutan untuk Sintua. Kenapa demikian? Kita tidak percaya adanya manusia yang lebih tinggi derajatnya dibanding manusia yang lain di hadapan Tuhan. Kita itu semuanya sama. Bahkan antara saya sebagai pendeta dengan Amanginang sebagai jemaat, tidak ada perbedaan. Di hadapan Tuhan kita setara, di hadapan Tuhan kita sama. Tidak ada yang lebih kudus, tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang dapat keuntungan lebih dibandingkan dengan orang-orang atau personal-personal lainnya. Kita sama di hadapan Tuhan. Untuk itu ketika kita datang ke dalam komunitas orang-orang percaya, ketika kita datang ke dalam gereja bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah di sana. Kita semuanya sama. Kita adalah orang yang sama-sama dihakimi. Kita adalah sama-sama orang yang didakwa. Kita kemudian adalah orang yang sama-sama dimerdekakan, dibebaskan dari dosa dan dari maut. Untuk itu mari di dalam persekutuan kita, di dalam kekristenan, di dalam gereja, tidak ada orang yang saling meninggikan diri satu sama lain. Kita sama-sama orang yang harusnya mati di dalam kematian kekal, tapi kita sama-sama dibebaskan, dimerdekakan oleh darah Yesus. Selamat pagi Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapak atas menyertaanmu kepada kami. Engkau perbolehkan kami bangun lagi pada pagi hari ini untuk melihat kemuliaanmu, merasakan anugerahmu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas firmanmu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap saling menghormati, tetap saling rendah hati, untuk tidak bermegah di antara orang-orang di sekitar kami, dan tetap bersuka-cita memuliakan namamu. Berkati segala aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini, kiranya jauhkan mara bahaya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang daripadamu. Terpuji langkau ya Bapak, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Pikirku berubah,� revving sesuai berjalan begitu. Pikirku berubah terjalan ke hari ini, hampir saja kau cerahkan, Terima kasih Terima kasih Terima kasih